Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio Video yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab Teknik dan mentase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi Sutradara Bambang S Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan Dalam seri yang ketiga puluh dua ini Didukung oleh para pemain Yoko sebagai Kaisar Kubilaikan Armando Nida sebagai Panglima Kausing M. Abut sebagai Panglima Ike Mese Benny sebagai Panglima Sipi Ape Burhan sebagai Canpi Dibyo sebagai Serdadu Asli Suhastra sebagai Empura Nubaya Dan Nusri pembawa cerita Selamat menikmati Hari itu juga Empura Nubaya dibawa menghadap Kaisar Kubilaikan Kaisar mengajukan beberapa buah pertanyaan yang dijawab secara singkat dan berani oleh Empura Nubaya Mereka yang hadir menunjukkan rasa kesal Demikian pula Kaisar akhirnya merasa kesal dan merasa tidak dihargai Tuhan tidak menjawab dengan baik apa yang saya tanyakan Tuhan Kaisar memerlukan keterangan apa dari saya Tuhan adalah orang Singasari Tentulah Tuhan mempunyai pengetahuan tentang negeri Tuhan Juga tentang Lajat Tuhan yang bernama Ketanagala itu Bukankah saya sudah menjawabnya Saya tidak tahu menahu tentang Singasari Apalagi tentang Kertanegara Saya benci soal-soal kekuasaan dan pemerintahan Saya cukup merasa puas menjadi orang biasa Amun Baginda Saya mendapat kesan Bahwa orang tua ini menyembunyikan sesuatu Dia nampaknya sengaja menghindari Untuk menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan Baginda Ya Sepertinya begitu Panglima Sihpi Ampun Beribu ampun Baginda Menurut pendapat hamba Orang tua ini jiwanya tertutup Dia tak ingin orang lain mencampuri urusan pribadinya Tapi hamba yakin Dia bukanlah tergolong orang yang berbahaya Belum tentu Panglima Kausing Mana kita tahu Apa yang dipikikannya Biasanya Orang yang berbahaya justru orang yang pintar membuat jawaban Orang seperti dia ini Pasti jujur Dia tidak pernah memutarbalikan kenyataan Dia tak pernah budusta Atau mengkhianati pendiriannya Panglima Kausing Balu sekarang ini melihatnya Bagaimana bisa menilai pribadinya dengan cermat Sebaiknya urusan mengenai orang tua ini Serahkan saja pada Baginda Baginda tahu bagaimana cara menanganinya Sudahlah Pena apa yang dikatakan Panglima Ikemesya Urusan orang tua ini Aku yang akan menyelesaikannya Nah Tuan Lanubaya Ya Tuan Kaisar Jadi benar Tuan tidak bersedia memberikan keterangan yang saya butuhkan Saya tidak mempunyai keterangan seperti itu Tuan tahu Sikap seperti itu Di negeri kami Bisa dianggap suatu penghinaan Saya tidak mempunyai alasan untuk menghina siapa-siapa Tuan Tuan sekarang berada di negeri kami Tuan harus mengikuti tata tertib Dan peraturan yang berlaku di sini Semua orang menjawab dengan baik Setiap Kaisarnya menanyakan sesuatu Tuan tahu Sikap seperti Tuan Bisa mengantar lehen Tuan Ke tangan Al-Kujo Tuan bisa dihukum panjung Tuan tidak takut mati Eh Mengapa Tuan diam saja Ampun Baginda Barangkali orang tua ini Sedang mengalami peristiwa yang menggoncangkan hatinya Barangkali dia membutuhkan waktu Barang beberapa hari untuk menenangkan pikirannya Panglima Kausing Kuharap Panglima tidak lagi bicara dalam ruangan ini Oh Ampun Baginda Hamba mengaku bersara Nah Tuan Lanubaya Kami semua tidak tahu Siapa diri Tuan yang sebenarnya Mungkin Tuan seorang mata-mata Atau mungkin juga Tuan seorang bekas pejabat pemerintahan Yang sudah dibebas tugaskan Hingga Tuan sakit hati Mungkin juga Tuan orang desa biasa Yang luku Kami tidak tahu Apa saja yang Tuan lakukan di negeri Tuan Tapi di negeri kami Tuan bukanlah seorang tamu Kami tak pernah melasam undang Tuan Tuan juga bukan utusan dari kerajaan manapun Tapi pada saat kami ingin tahu tentang diri Tuan Tuan malah membungkam Ya Kami terpaksa mengambil jalan yang paling aman Untuk sementara Tuan akan kami penjarakan Demikianlah nasib Empura Nubaya Empat orang para jurid Mongolia Segera mengiringnya ke penjara Kami terpaksa mengambil jalan yang paling aman Sayang Sayang sekali Tanpi Mengapa kau berani memberikan kesaksian yang tidak benar Saya Saya terpaksa Bang Lima Saya terpujuk Aku tahu watak orang seperti Mengci Kalau terancam kedudukannya Dia tega Menggigit temannya sendiri Dulu Hal seperti itu pernah juga terjadi Nyawa seorang prajurit menjadi korban Gara-gara fitnahan Mengci Tapi Bang Lima Sipi melindunginya Hingga dia selamat dari antaman hukuman Dia memang Kesayangan Bang Lima Sipi Ya Itu sudah menjadi rahasia umum Saya menyesal sekali Telah membenalkan ketelangan Mengci Tapi Sekalang saya merasa tidak tenang Saya selalu terlingat pelistiwa kematian Wong Chow Yang menyedihkan Wong Chow Sudah lama saya kenal Sejak sebelum pindah ke kesatuan berkuda Saya tak bisa membayangkan Bagaimana pendelitaan keluarganya Tanya anak-anaknya Ya Memang semula Saya yang melaporkan Pelihal Wong Chow Tapi Saya tidak menduga sama sekali Mengci akan berbuat Sebelutal itu Dia langsung Menikam Wong Chow Yang dipegang dua awak pelahu lainnya Bang Lima Apakah kesaksian saya Tidak bisa diloba lagi Saya benar-benar merasa Sangat berdosa Pada Wong Chow Dan keluarganya Maksudmu? Dalam pertemuan berikutnya Di depan Kaisal Nanti Saya akan meluluskan Kesaksian saya Mengenai kematian Wong Chow Itu tidak bisa kau lakukan Campi Kaisal tidak akan percaya Justru hal itu bisa Menyeretmu ke dalam Kesulitan Kau bisa dianggap Mempermainkan Kaisal Lalu bagaimana Menurut pendapat Panglima Kau Sing Apa yang bisa saya lakukan Untuk menebus Dosa-dosa saya Ayah Persoalan Wong Chow Agaknya Tidak bisa dikutip-kutip lagi Justru sekarang ini Aku sedang memikirkan Mengci Yang sudah akan meminta Korban lagi Pak Tua itu Maksud Panglima? Ya Kulihat Akhir-akhir ini Mengci mendekati Panglima Sipi Kalau tidak salah Dia juga menempatkan Beberapa orang Prajurit di penjara Di mana orang itu Ditahan Mengci memang Sangat membenci Pak Tua itu Dia malah sekali Waktu pedangnya Putus menjadi Dua Gala-gala Ulah Pak Tua itu Tunggu sebentar Kau pernah berkata Bahwa orang Singgah Sari itu Mempunyai keahlian Itu keahlian apa? Keahlian di bidang Pembuatan Senjata Tuan Panglima Kau Lihat sendiri Bahwa dia Ahli membuat senjata? Iya Panglima Bahkan saya Hampir-hampir Tidak percaya Pada penglihatan Saya sendiri Saya kira Ulang Tua itu Bermain-main Dengan ilmu Sihir Tapi Ternyata Tidak Dia memang Menguasai benar Dalam hal Pembuatan Senjata Mengapa Panglima Kau Sing Bertanya Soal itu Aku tidak ingin Melihat orang tua itu Jadi Korban fitnah Mengci lagi Dari semula Memang aku Tidak percaya Bahwa Orang seperti itu Mata-mata Dan Ternyata Pendapatku Itu benar Semua itu Karena Ulang Mengci Dia membawa Orang tua itu Kemali Karena dua Alasan Pertama Demi membalas Dendam Sakit hatinya Pada Kertanegala Dan kedua Demi mencari Muka Di depan Kaisar Nah Oleh karena itu Kita harus Menorong orang tua Yang tidak Bersalah ini Tapi Apakah itu Mungkin Panglima Kaisar sendiri Agaknya tidak Menyukai sikap Pak Lanubaya itu Kaisar Kita Sekarang ini Sangat mencintai Ilmu Pengetahuan Nah Kalau dia tahu Bahwa Pak Ranubaya Ahli Membuat Senjata Barangkali Hal itu bisa Melingankan Hukumannya Syukur Bisa Membebaskannya Keesokan harinya Panglima Kausing Mengunjungi Empuran Nubaya Di ruang Tahanannya Tapi Dua orang Serdadu Menghadang Jalannya Maaf Panglima Akan Kemanakah Panglima Aku Mau melihat Tawanan Orang Singgah Sari Itu Mana tempatnya Apakah Panglima Membawa Surat Surat Apa Aku tidak Membutuhkan Surat Hanya untuk Melihat Orang Tawanan Kau Jangan Macam-macam Produs Ayo Minggit Tapi Kami Dibeli Tugas Menjaga Tawanan Itu Siapa Yang Menugaskanmu Panglima Sihpi Apa Bedanya Panglima Sihpi Dan Aku Aku Juga Punya Hak Melihat Para Tawanan Yang Ada Dalam Punjara Minggit Kataku Dan Tunjukkan Di mana Ruangan Orang Singgah Sari Itu Tapi Tuan Panglima Tapi Kau Tidak Usah Takut Kalau Ada Pertanyaan Dari Panglima Sihpi Aku Yang Menjawab Baik Panglima Mali Akan Saya Tunjukkan Selamat Malam Tuan Renubaya Tuan pasti bertanya-tanya dalam hati Mengapa saya datang Mengunjungi Tuan Malam-malam Seperti ini Bukankah Tuan Panglima Kau Sing Benar Ampat Hari yang lalu Kita Pernah Berjumpa Di balai Persidangan Di hadapan Kaisang Ya Ada Keperluan Apa Tuan Panglima Datang Kemari Saya Mendengar Dari Perwira Campi Mengenai Diri Tuan Dia berkata Bahwa Tuan Adalah Seorang Ahli Membuat senjata Apa Betul Tidak Tidak Benar Dan P itu Membohongi Tuan Panglima Tuan Nanubaya Tidak usah Menutupi Diri Saya Tidak Bermaksud Buruk Saya Juga Tidak Berperasangka Begitu Saya Mempunyai Senjata Yang Sudah Lebih Dari 20 Tahun Menyertai Saya Dalam Setiap Peperangan Senjata Ini Adalah Buatan Orang Tua Saya Sendiri Keluarga Kami Memang Terkena Dalam Hal Membuat Senjata Tajam Kami Membuat Bermacam-macam Senjata Untuk Keperluan Perang Bagaimana Pendapat Tuan Ranubaya Mengenai Senjata Saya Ini Boleh Saya Lihat Tuan Panglima Silahkan Rupanya Bangsa Tuan Sangat Menyukai Bentuk Senjata Seperti ini Untuk Membunuh Musuh-musuhnya Di rumah Saya Menyimpan Bentuk Yang lain Ada Pedang Pendek Ada Dua Buah Tombak Sepanjang Lima Langkah Pedang Tuan Panglima Ini Kurang Bagus Dimana Letak Kukurangannya Tuan Ranubaya Bahan Logamnya Maksud Tuan Bahan Logamnya Masih Terlalu Mudah Belum Saatnya Dicetak Menjadi Senjata Bahan Logam Seperti Itu Tidak Akan Menghasilkan Senjata Yang Bermutu Maaf Saya Belum Bisa Mempercayai Perkataan Tuan Dapat Dapatkah Tuan Membuktikannya Tuan Panglima Pintar Sekali Mengorek Keterangan Pribadi Seseorang Saya Telah Terpancing Tapi Saya Lihat Tuan Adalah Orang Yang Jujur Karena Itu Baiklah Saya Akan Membuktikan Perkataan Saya Meng Meng Pernah Menyaksikan Sendiri Bagaimana Tajamnya Pisau Kecil Ini Dan Sekarang Tuan Panglima Akan Melihatnya Juga Impul Ranubaya Mengeluarkan Pisau Kecilnya Kemudian Dia duduk Bersila Panglima Kausing Melihat Orang Tua Itu Duduk Bersila Tangan Kirinya Menggenggam Pedang Sedang Tangan Kanannya Memegang Pisau Kecil Ah, maaf. Saya akan menuliskan nama Tuan Panglima di atas pedang ini. Tuan tidak keberatan. Tuan bisa melakukan itu? Pedang itu keras sekali, Tuan. Bahan logamnya digali dari rembah kuil Pinsan. Senjata milik keluarga Kaisar Jengiskan pun mengambil bahan logam dari tempat yang sama. Ah, kalau Tuan mengizinkannya, saya akan segera menulis. Ah, iya, iya, iya. Silahkan, Tuan. Tapi mana mungkin Tuan bisa mencederai pedang itu. Empura Rubaya lalu menarik nafas tiga kali. Badannya seketika menjadi bergetar. Panglima kausing terengangah keheranan melihat apa yang terpampang di depannya. Karena kurang yakin dia pun melangkah lebih dekat. Dan nampak jelas, tangan Empura Rubaya yang bergetar menuliskan huruf-huruf namanya di atas pedang miliknya. Asap mengepul dan menyebarkan bau logam yang amat keras setiap ujung keris Empura Rubaya menggores pedang. Lah, bagaimana Tuan Panglima? Apakah sudah benar susunan huruf nama Tuan yang saya buat di atas pedang ini? Oh, Tuan telah membuktikan sesuatu yang hampir mustahil terjadi menurut akal sehat saya. Bagaimana Tuan bisa melakukannya? Saya sudah mengatakan bahwa pedang Tuan terbuat dari logam yang masih muda. Sedangkan keris kecil ini terbuat dari logam yang sudah tua umurnya. Kalau begitu, benar. Apa yang dikatakan campi? Tuan memiliki pengetahuan yang hebat sekali dalam hal pembuatan sonjata. Ah, pengetahuan saya hanya sedikit. Ah, Tuan terlalu murunda. Bagaimana kalau Tuan saya bawa menghadap Kaisar? Apa gunanya? Saya kurang berminat berbincang-bincang dengan seorang raja. Tuan jangan khawatir. Kaisar kami yang sekarang amat tertarik pada ilmu pengetahuan. Kalau dia tahu bahwa Tuan mempunyai keahlia membuat sonjata, saya yakin Tuan bisa dibebaskan dari hukuman. Ada apa lagi, Panglima Kau Sing? Soal orang singa sali itu, sebentar lagi akan kupereskan. Ah, apakah Baginda sudah bukunan mengambil kuputusan? Aku sudah berjanji di depan sidang, bahwa aku harus sekelah membeleskannya. Dan janjiku itu, halus ku tepati. Ah, apa yang akan Baginda putuskan terhadap orang tua itu? Bolehkah hamba mengutahuinya? Kukira salan dari Panglima Sihpi cukup baik. Kita memang halus membalas tindakan pemerintah singa sali. Dan satu-satunya jalan untuk membalas, ialah dengan membenggah kepala orang itu, memasukkannya ke dalam peti, dan mengirimkannya kepada Kertanegara disertai surat ancaman berang. Ah, ampun, Baginda. Apakah tindakan seperti itu tidak terlalu kejam dan buruta? Penghinaan Kertanegara halus dipalas. Tapi mengapa kita harus melibatkan orang tua yang tidak bersalah? Kau sing, bagaimana kau tahu dia tidak bersalah? Mungkin saja dia mata-mata singa sali yang sengaja diselundupkan ke Pelahu Mengci. Menurut pendapat hamba, orang tua itu bukanlah mata-mata. Kita semua tidak tahu siapa orang itu, kecuali bahwa dia orang singa sali. Dia selalu membukam ketika kulontakan pertanyaan. Ah, sudahlah Panglima Kau Sing. Mengapa kau jadi memikirkan orang tua itu? Ah, ampun, Baginda. Hamba merasa sangat menyayangkan kalau sampai orang tua itu menjadi korban fitnah. Eh, apa maksudmu, Panglima Kau Sing? Mungkin saja, Mengci telah memfitnah orang itu. Mengci tidak mempunyai alasan untuk memfitnah orang itu. Ampun, Baginda. Justru Mengci mempunyai alasan yang kuat untuk menjelakakan orang itu. Panglima Kau Sing, apa alasannya? Kau jangan membuat pekala yang bisa memecahkan kesatuan di antara kita, Panglima Kau Sing. Ah, ampun, Baginda. Bukan maksud hamba ingin memecah belah persatuan di antara teman-teman sendiri. Tapi memang benar, apa yang telah hamba kemukakan itu. Mengci merasa sakit hati pada orang tua itu, maka dia berusaha untuk memfitnahnya. Kaisar Kublaikan menatap tajam ke arah Panglima Kau Sing. Nampak ada sesuatu yang menjadikannya tanda tanya di hatinya. Panglima Kau Sing adalah salah satu di antara ketiga orang kepercayaannya. Kemudian dia menyentakan jubah kekaisarannya sebelum beranjak mendekati Panglima Kau Sing yang masih berlutut di hadapannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.